Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini Akan kita bahas mengenai hasil Survei 3 calon Presiden untuk 2024 Walaupun Ketika nama itu belum Menyatakan diri siap untuk maju Menjadi calon presiden Di 2024, namun Berbagai lembaga survei ini yang Telah melakukan penelitian Bahwa orang-orang ini Layak untuk maju di Pilpres 2024, kenapa begitu? Karena elektabilitasnya Tinggi, mereka-mereka Disukai oleh masyarakat Di antaranya ada nama Pak Prabowo Subianto, Anies Basmedan Dan Ganjar Pranowo Nah kali ini teman-teman Coba kita lihat Perolehan suara Tiga calon Presiden di 2024 Tersebut Nah kali ini Kita akan Baca berita teman-teman Dari Kompas TV Nah ini Kompas TV Memberikan Data Terkait hasil Survei Calon Presiden Kita baca berita teman-teman Hasil survei Mengatakan Erektabilitas Anies Melonjak Balap Ganjar Kesuksesan CIS Disebut Jadi bahan kampanye Center for Politik Communication Studies CPCS Telah melakukan Survei terkait Sejumlah nama Calon Presiden Atau Capres Pada pemilihan Presiden Atau Pilpres 2024 Mendatang Hasilnya Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menduduki Peringkat pertama Dengan elektabilitas Sebesar 18,3% Jadi berdasarkan Survei ini teman-teman Yang dilakukan oleh CPCS Pak Prabowo Mendapatkan 18,3% Jadi Pak Prabowo Masih tinggi Berdasarkan Survei ini teman-teman Kemudian Disusul dengan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sebesar 14,8% Lalu diperingkat ketiga Ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dengan meraih 14,5% Pada survei sebelumnya Prabowo dan Ganjar Mendominasi Bursa Capres Namun Posisi elektabilitas Kedua Nama itu Stagnan Dan tidak ada Peningkatan Secara signifikan Jadi nama Pak Prabowo dan Ganjar Ini signifikan Tidak ada Pergerakan Dan malah Kali ini Disalib Elektabilitas Oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan Jadi ini bisa mungkin Teman-teman Berdasarkan Survei yang Terus dilakukan Bisa mungkin Pak Anies akan Merajai Elektabilitas Dan bisa Mengalahkan Mungkin Pak Prabowo Maupun Ganjar Tetapi Tetapi Saat ini Sudah bisa Mengalahkan Ganjar Karena Nama Ganjar Dan Prabowo Ini selalu Diperingkat Atas Dan sekarang Disalib Sedikit Oleh Pak Anies Baswedan Kita baca Berikutnya Teman-teman Hingga Akhirnya Justru Elektabilitas Anies Baswedan Yang berhasil Merangsek Membalap Ganjar Pranowo Meskipun Perbedaannya Sangat tipis Direktur Eksekutif JPCS Tri Okta Mengatakan Anies Baswedan Memanfaatkan Kesuksesan Pembangunan Jakarta International Stadium JIS Sebagai Bahan Kampanye Dan Pencitraan Diri Stadion JIS Dan Sirkuit Menjadi Modal Kampanye Politik Anies Sebelum Lengser Sebagai Gubernur Dan Maju Ke Kancah Pilpres Kata Okta Melalui Keterangan Tertulis Di Jakarta Yang Dikutip Pada Senin 7 Februari 2022 Selain JIS Okta Menuturkan Anies Juga Menjadikan Gelaran Balap Mobil Listrik Formula E Atau Jakarta E Prix 2022 Sebagai Modal Kampanye Menjelang Pilpres 2024 Jadi Memang Ini Sebagai Modal Pak Anies Untuk Maju Di Pilpres 2024 Karena Dua Karya Ini Adalah Karya Fonomenal Seorang Gubernur Jadi Nanti Kita Bisa Bandingkan Apa Karya Pak Prabu Subianto Selama 5 Tahun Apa Karya Dari Ganjar Pranowo Selama 5 Tahun Ini Kita Bisa Bandingkan Dan Memang Teman-teman Di Di Gelaran Pilpres Di 2024 Mendatang Pak Jokowi Tidak Maju Lagi Berarti Ini Adalah Pemain Pemain Baru Yang Akan Mengisi Ruang Kosong Di Pilpres Di 2024 Dan Mungkin Teman-teman Di 2024 Nanti Posisi Pak Jokowi Tidak Mencalonkan Diri Menjadi Calon Presiden Karena Sudah Dua Kali Menjabat Sebagai Presiden Dan Mengenai Pak Prabu Ini Dari Kalangan Kerindera Memang Mengajukan Pak Prabu Untuk Maju Di Pilpres 2024 Karena Elektabilitas Pak Prabu Cukup Tinggi Jadi Ada Generasi Yang Muda Ada Generasi Tua Saya Katakan Pak Prabu Lebih Tua Daripada Pak Anies Maupun Pak Ganjar Pranowo Namun Disurvey Kali Ini Teman-teman Ternyata Ganjar Disalib Oleh Pak Anies Baswedan Ada Pengamat Yang Mengatakan Bahwa Ini Karena Mungkin Hasil Karya Fenomenal Pak Anies Baswedan Yaitu Gedung Jakarta International Stadium Yang Mana Ini Bisa Digunakan Sepak Bola Namun Juga Bisa Digunakan Untuk Acara Yang Lain Misalkan Takblik Akbar Atau Kegiatan-kegiatan Keagamaan Yang Lain Ini Bisa Digunakan Jadi Selain Mendapatkan Isu Internasional CIS Ini Juga Mendapatkan Isu Nasional Jadi Dua-duanya Didapat Oleh Pak Anies Baswedan Belum Lagi Nanti Kalau Ada Gelaran Formula E Ini Juga Menjadi Isu Nasional Maupun Isu Internasional Jadi Luar Biasa Dari Kinerja Pak Anies Baswedan Lebih Lanjut Okta Menyebutkan Anies Juga Memiliki Modal Kuat Untuk Bertarung Pada Pilpres 2024 Karena Mendapat Dukungan Dari Beberapa Partai Politik Seperti Nasdem P3 Dan Okta Mengungkapkan Bahwa P3 Membuka Kemungkinan Ruang Dukungan Untuk Mengusung Anies Sebagai Capres Selain Mendapat Gelar Tokoh Persatuan Pembangunan Anies Juga Diundang Hadir Pada Muskar Wil P3 Di Yogyakarta Beberapa Waktu Yang Lalu Dalam Survei Ini Okta Menambahkan Pada Urutan Keempat Dan Seterusnya Ditempati Rituan Kamil 10,1% Sandiaga Uno 7,8% Agus Harimurti Yudhoyono 4,3% Yang Menarik Kang Emil Atau RK Malah Lebih Dulu Menyatakan Bakal Maju Dalam Pilpres Meskipun Belum Ada Dukungan Yang Cukup Kuat Dari Partai Ucap Okta Ya Benar Teman Teman Kemarin Pak RK Rituan Kamil Menyatakan Kesediaan Untuk Menjalankan Diri Menjadi Calon Presiden Kalau Itu Ada Yang Mengusung Tetapi Kalau Tidak Mendapatkan Target Untuk Menjadi Calon Presiden Beliau Juga Bisa Mengajukan Menjadi Gubernur Di Jawa Barat Jadi Kalau Saya Melihat Rituan Kamil Ini Teman Teman Sosok Yang Terbuka Terbuka Saja Walaupun Mungkin Yang Lain Ini Enggan Untuk Mengatakan Saya Siap Maju Di Pilpres 2024 Seperti Pak Anies Pak Prabowo Pak Kanjar Ini Belum Menyatakan Sikapnya Untuk Mau Atau Tidak Menjadi Calon Presiden Tetapi Kang Rituan Kamil Ini Secara Terbuka Menyatakan Siap Untuk Menjadi Calon Presiden Ternyata Ini Lebih Belak Belakan Teman Teman Pak Rituan Kamil Nama Lain Masih Kerap Mengisi Pursa Capres Yakni Erik Semaharini 3,1% Kofifah 2,2% Dan Kiringganesa 2,0% Lalu Puan Maharani 1,5% Mahfud MD 1,3% Susi Pujia Stuti 1,2% Erlang Hartarto 1,1% Dan Andika Perkasa 1,0% Dan Sisanya Masih Di bawah 1% Atau Tidak Tau Tidak Atau Tidak Jawab Sebesar 12,2% Dinamika Masih Terus Berlangsung Termasuk Seleksi Dalam Pursa Capres Dan Jawab Meningat Masih Diberlakukannya Ketentuan Presidensial Threshold 20% Yang Membatasi Jumlah Pasangan Capres Jawab Tutur Okta Ada pun Survei Yang Dilakukan CPCS Yakni Dengan Cara Tetap Muka Langsung Terhadap 1,200 Orang Responden Mewakili Seluruh Provinsi Di Indonesia Metode Yang Digunakan Multi State Random Sampling Periode 21-31 Januari 2022 Pada Tingkat Kepercayaan 95% Dan Tingkat Kesalahan Kurang Lebih 2,9% Itu Teman-teman Survei Dari CPCS Yang Menempatkan Pak Anies Baswedan Sebagai Calon Presiden Kedua Setelah Pak Prabowo Subianto Jadi Yang Nomor Urut Satu Pak Prabowo Pak Anies Dan Ganjar Yang Sebelumnya Itu Teman-teman Urutannya Adalah Pak Prabowo Pak Ganjar Kemudian Anies Anies Nomor Tiga Dan Sekarang Anies Menyalip Yaitu Pak Ganjar Prano Jadi Pak Anies Nomor Dua Ini Cukup Luar Biasa Kalau Nanti Ini Pak Anies Bisa Maju Menjadi Calon Presiden Lembaga Survei JPCS Tadi Sangat Beralasan Kenapa Pak Anies Basvedan Suaranya Ini Meroket Menyalip Ganjar Prano Karena Isu Yang Selama Ini Berkembang Bahwa Pak Anies Basvedan Itu Sering Dikritik Oleh Lawan Politiknya Terutama Dari PSI Dan Dari BDIB Sehingga Nama Pak Anies Ini Mencuat Nama Pak Anies Selalu Dibicarakan Dan Inilah Orang Yang Menjadi Penasaran Ada Pak Anies Kok Sering Diserang Sering Dikritik Oleh PSI Dan BDIB Sehingga Orang Terus Mencari Nama Pak Anies Basvedan Dalam Bursa Calon Presiden Di 2024 Yaitu Plus Minus Terkait Pak Anies Basvedan Jadi Ketika Seseorang Itu Dikritik Kemudian Diserang Habis Habisan Tentu Masyarakat Akan Menilai Apakah Benar Serangan Itu Kritikan Itu Yang Ditujukan Kepada Pak Anies Basvedan Nah Kalau Orang Terus Diserang Maka Yang Muncul Nanti Masyarakat Indonesia Akan Bersimpati Kepada Pak Anies Basvedan Sehingga Suara Pak Anies Akan Semakin Banyak Jadi Kita Mengkaca Teman Teman Dari Perjalanan Pak SBY Bisa Menjadi Presiden Jadi Saya Melihat Itu Hampir Sama Karena Waktu Itu Pak SBY Ini Selalu Dihujat Dicaci Diserang Habisan Dan Akhirnya Pak SBY Malah Mendapat Simpati Rakyat Dan Bisa Menjadi Seorang Presiden Bahkan Presiden Dua Periode Nah Tidak Menutup Kemungkinan Dengan Pak Anies Basvedan Semakin Diserang Pak Anies Maka Namanya Akan Semakin Naik Akan Semakin Meroket Dan Rakyat Akan Mencintai Senang Kepada Pak Anies Basvedan Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Hasil Survei JPJS Yang Mana Nama Pak Anies Ini Mengalahkan Ganjar Pranowo Berdasarkan Hasil Survei JPJS Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh